Alhamdulillah. Assalamualaikum. Dewa cahadaman. Alhamdulillah, Pak. Sehat. Alhamdulillah, sehat. Kapan terakhir ke Semedang? Aduh, waktu... Kapan ya? Abis Lebaran kayaknya ya. Sudah lama ya? Sudah lumayan, sudah agak lama. Tapi Mama kemarin kesini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, Mama ke Jakarta ya. Mama ke Jakarta. Kalian ke Semedang tuh, Oca? Oh, Pak. Pasti ya. Tapi Rizky juga sekolah online. Jadi nggak bisa sekolah. Oke. Tewa cahadaman, makasih ya. Selaku pribadi atas nama pemerintah Semedang, satu terima kasih Tewa cahadaman telah hadir malam ini. Ini sebuah kebanggaan, kebahagiaan tersendiri, motivasi bagi orang Semedang bisa langsung laib dengan Tewa Cahadaman bagi pengaji. Bagaimana jadi keberkahan? Tewa Cahadaman itu. 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 Lagi ini ya, halangan ya? Lagi halangan ya? Tewa Cahadaman itu. Aduh kalah rasan. Aduh kok. Kepunen. Iya, iya. Ini mah apa takdir Allah kayaknya harus tampil lagi nanti untuk baca Qur'annya. pertama makasih kedua saya akan baca kembali suratan nabah nanti tewaca membacakan artinya ya artinya dan kemudian kita ingin menggali lebih jauh bagaimana tewaca dulu belajar mengajinya juga dulu ya pernah juara MTK ya saya baca dulu ya nanti saya baca batin artinya ya ini diceter udah dapat aku menangis terus itunya komen-komen atau cak seru banget tapi sekali live-nya malem-malem sekarang jam Maghrib nih punten hari ini kita mau mungkin aku mau nyapa dulu ya Pak Doni maaf teman-teman hari ini ini perkenalkan yang ada di atas ini yang sedang live sama saya itu Pak Doni beliau adalah Bupati Sumedang Wah Sumsel nih Sumsel mana nih Sumsel Sumedang Selatan apa Sumatera Selatan jadi kita mau ngaji ini bahasannya mungkin ini surat anabah ya surat anabah 15 jadi silahkan apa namanya Pak Doni dulu nanti insya Allah saya bacakan artinya oke maka tewaca ini total hostnya ya baik 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 Alhamdulillah kita mulai ya ya maga A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim wajjalna nana haro ma'asha wabainana faukakum sab'an shidada wajjalna sirajaw wahaja wa'an zanna minal muqsirotima ansajjaja linukhrijabihi habban wa nabata shidada 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 luar langit yang kokoh dan kami jadikan pelita yang amat terang yaitu matahari dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah supaya kami tumbuh dengan supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Saudakullahul Azim. Luar biasa ya artinya ya bagaimana proses tumbuh-tumbuhan dari mulai hujan turun ya benihnya kena air kemudian tumbuh dan kita bisa menikmatinya hidup ini dan tetap bersyukur kepada Allah. Tau Cah, ini orang sumbedang tentunya sangat kangen sama Tau Cah, termasuk Jawa Barat, warga Indonesia yang ikut hari di sini, terutama fans-fans Tau Cah. Ada dari Ranca Kalong katanya tuh. Dari mana lagi ini Masya Allah, ini Kararempel, Sadayana. Alhamdulillah. Sonon teh, sono. 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 Kalau dia pingin denger lagu Koreanya katanya. Mau denger Non Murina nggak? Tio Cah, gue Tio Cah kapan mulai belajar mengaji? SD, hanya dari kebetulan kalau dulu itu apa namanya Aki. Aku tuh namanya Aki Haji. Dia panggilannya Aki Haji namanya Pertan. Tapi biasanya dipanggilnya Aki Haji. Aki Haji ini kebetulan tinggalnya kan deket dari rumah gitu. Kita setiap sore, jam 4 sore, abis bangun tidur, apa namanya bangun siang ya. Tidur siang kalau zaman dulu emang ada tidur siang. Nah, jadi dari bangun tidur siang, mandi, langsung saya sama adik-adik, dua orang, langsung sama Aki belajar ngaji. Bung Su dulu, terus adik-adik saya, Hendra, terus Ivan, baru saya gitu. Jadi, emang dari kelas berapa ya? Mungkin dari kelas 4 kali ya. Kelas 4 lah mungkin ya, dari kelas 3 mungkin. Terus sampai SMA sih kayaknya ya masih rutin. Tapi ketika SMP, Aki udah mulai sakit. Jadi, apa namanya, udah mulai bukan ke rumah Aki. Jadi ada guru ngaji saya, namanya Ibu Itoh yang selalu ke rumah. Kalau sore-sore, di rumah sama mamah sih kalau itu di rumah. Oh, selama mamah ya. Iya. Jadi guru pertamanya Kak Aki ya. Kak Aki. Aki ya. Aki Haji ya. Aki Haji, terus SMP baru Ibu Haji Mas Yitoh ya. Dan terus saudaranya Pak Doni ya. Itu uba saya, Kak Oca. Dan Pak Acing juga guru-guru saya. Iya, guru agama sama di SMP, guru ngaji Pak Acing. Almarhum Pak Acing Romli. Jadi Tewaca belajar ngaji dari Kakek, kemudian ke Bu Haji Mas Yitoh, dari Kaum. Kemudian dulu metode belajarnya seperti apa, Tewaca, ketika belajar mengaji ini? Kalau dulu itu belajar ngajinya itu ya biasalah dari alik batasa biasa. Kan dulu mah belum jaman, apa namanya? Belum jaman, apa? Kekro ya, yang buku yang kecil-kecil itu. Belum jaman. Kekro, kekro. Belum jaman dulu mah masih jaman. Terus belajar. Tapi kalau Aki langsung sih belajar abis, apa namanya? Abis belajar alik batasa, belajar nulisnya juga. Terus belajar mulai itu di huruf-huruf, disambung-sambung. Terus kalau dulu saya ingat di belakang Al-Quran itu kan ada belajar tajwid gitu. Iya, betul. Segala macam cara bacaannya itu diajarin di belakang. Terus saya masih ingat dulu kalau Aki itu dulu punya kitab namanya Kitab Kuning. Oh iya, kita bunuh nih. Arab Gunul, bahasanya bahasa Sunda bayangin. Bahasanya bahasa Sunda, tapi bahasa Arab. Iya, iya betul. Tulisan Arab ya Sunda bahasanya ya. Terus gimana dibaca sama Oca? Jadi belajar misalnya kayak Ari, misalnya apa yang ingat ya? Nounnya, Asmaul Husna, Ayah Salapan gitu-sala gitu. Tapi tulisannya tulisan Arab, tapi bahasanya bahasa Sunda. Sunda, oh pakai Arab. Arab pegon apa? Iya, orang tua kita dulu gitu. Jadi bahasa Sunda pakai tulisan Arab. Kayak Sumedang ini Sin, Nim gitu kan. Jadi Sumedang gitu. Jadi, kita baca ada ini nggak? Banyak sekali yang ikut kita hari ini. Tuh, Waalaikumsalam. Ini dari Saudi Arabia katanya. Wah seru banget. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah berkati Oca. Dari Banyuwangi ada nih. Banyuwangi, anak-anak Mas Anas juga ada nih. Dari Banyuwangi, Bali. Masjid Agung Sumedang. Alhamdulillah Arab. Salam Porsiji. Wah, itu ada teman aku. Tuh, Oca pasti punya kenangan di Masjid Agung ya? Oh, iya dong. Yang saya tahu. Terus di Sumedang dari. Kalau terutama kalau pas, apa namanya, Salat Tarawih, pasti di Masjid Agung. Iya. Dan yang saya tahu, Tuh, Oca ini, Kalau 10 hari terakhir, Itikap di Masjid Agung ya? Jadi, Itikap bulan puasa ini, 10 hari terakhir, Tuh, Oca ini istiqomah. Sama keluarganya, sama adiknya. Kalau enggak, sampai sekarang masih, Tuh, Tuh, Oca. Di Masjid Agung itu. Di 10 hari terakhir, Itikap. Rajin banget, Pak. Cuman kadang-kadang sekarang saya, Kalau misalnya ke Masjid, Suka agak repotnya itu, Karena, apa namanya, Kalau kayak gitu, Suka banyak yang ikut selfie, Lagi diem gitu, diajakin selfie. Bingung gitu. Aduh, malah jadi saya, Jadi ngerasa, apa namanya, Jadi, mengganggu saya. Ya. Saya mau lain, kayaknya. Jadi, kadang-kadang. Memberi kebahagiaan, Pak. Kalau ragi rame sih, Akhirnya jadi, ah udahlah, di rumah aja. Soalnya, ini, Pak. Jadi, malahan yang lain, Padahal ini, terganggu saya. Luar biasa lah, Tuh, 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 Tuh. Ada saatnya semangat, ada saatnya, ada saatnya, apa, kurang termotivasi, bagaimana supaya dulu belajar bisa, bisa menikmati gitu. Aduh, kalau menikmati, aduh, gimana ya. Kalau belajar itu, dulu kalau waktu kecil memang kan terpaksa, ceritanya. Oh gitu, terpaksa. Gak lapisan. Gak lapisan. Kalau gak bisa, disusulan, dimarahin. Jadi, mau gak, harus mau, harus bisa belajar. Terus, apa namanya, mama juga orangnya disiplin. Kalau gak belajar, kalau gak keaki, pasti dimarahin. Jadi, mau gak mau, Tuh, harus bisa gitu. Akhirnya, tapi lah malah, tapi memang enjoy ya. Karena kan, kan namanya juga masih anak-anak gitu. Jadi, kesana, main sama adik-adik. Main dulu, sambil nunggu giliran kan. Iya, iya. Main galah asin dulu lah, main apa. Jaman dulu kan seru ya, mainannya gak gadget. Jadi, jadi memang nanti-nanti sih. Nanti-nanti, yuk-yuk, rangkatin aki gitu. Setiap sore kan gitu terus. Jadi, akhirnya ya, lama-lama jadi terbiasa ngaji. Alhamdulillah, jadi malah sampai sekarang ya bisa gitu. Alhamdulillah, Kak Oca ya. Jadi, kalau didikan kakek, orang itu luar biasa dulu itu ya. Ini hasilnya kan? Hasilnya kayak ada Oca, seperti ini. Sukses, sukses lahir batu. Alhamdulillah. Ya, Oca nih, sebelum saya persilahkan nanti, para peserta makin pengaji yang online, mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan di kolom komen. Saya belum bisa persilahkan pada peserta yang sudah menulis untuk beberapa pertanyaan. Dan, Oca, terakhir pertanyaan nih. Bagaimana pengalaman paling mengesankan dalam proses mengaji yang Tia Oca pernah rasakan? Ah, mengesankan. Itu tuh apa ya? Apalagi kalau misalnya lagi ini, sebetulnya lagi pas, apa namanya, pas bulan puasa senang. Karena di Jakarta juga teman-teman aku, aku banyak teman-teman yang emang sengaja bikin kumpulan untuk menghatamkan Quran. Jadi, rame-rame. Ada arusan gitu. Kemarin kan kita nggak bisa, jadinya semuanya online. Semuanya online. Pokoknya mungkin juga ini ada hubungannya kalau menurut saya dengan surat Anaba tadi ya. Dan kan Allah selalu memberikan, apa namanya, memberikan di surat Anaba itu kalau yang saya pahamkan itu, Allah itu memberikan lahan lah gitu. Lahan untuk kita berproduksi gitu. Memberikan cahaya matahari, tanah, memberikan air hujan gitu untuk kita berproduksi. Tapi jauh dari itu, saya melihat bahwa Allah itu mempersilahkan kita untuk berusaha gitu. Untuk usaha. Untuk, apa namanya, itu tidak hanya, kata-katanya mungkin tidak, tidak terpaku pada bercocok tanam, tapi juga lebih kepada banyak hal gitu secara umum. Artinya, apa namanya, kita dipersilahkan Allah untuk mempergunakan waktu kita untuk produktif gitu. Meskipun dalam situasi yang sesulit apapun, seperti sekarang, ya, apa namanya, kita kalau sebisa mungkin harus tetap positif thinking, harus produktif gitu, melakukan, apa namanya, ya namanya juga itiar ya. Semoga jadinya, supaya nanti biar ada rezekinya, kalau rezekinya dicari, masa Allah nggak ngasih sih, insya Allah dikasih gitu. Iya, iya. Betul teh. Jadi Allah sudah menciptakan manusia dengan rezekinya masing-masing tentunya. Tadi ada kata-kata yang luar biasa, positive thinking ya. Positive thinking, harus kita kedepankan ke siapapun. utama pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian harus kita produktif. Di era COVID ini, bagaimana kita produktif, tapi protokol kesehatan dijalankan secara efektif, sehingga aman dari COVID. Jadi saya sekarang, semoga sehat. Sehat-sehat ya, Pak Doni di Sumedang. Semoga, apa namanya, saudara-saudara juga semuanya di Sumedang bisa menjaga kesehatan. Jangan lupa, masker harus selalu dipakai. Betul. Bukan kita, bukan kita, bagaimana, maksudnya kita tidak boleh takabur kan. Iya, betul. Misalnya, kata pemerintah, pakailah masker. Kata dokter, pakailah masker. Jangan kita sok-sokan. Ah, cuek aja, kuat, gimana kuat. Enggak, itu namanya takabur. Yang orang yang takabur itu biasanya membahayakan dirinya dan orang lain, gitu. Jadi, titip itu sih, semoga, semoga kita semua bisa diberikan, dilindungi Allah yang pasti dan juga semoga diberikan. Kalau kemana-mana, tolong dipakai maskernya. Maskernya. ini kan kita ada maghrib mengaji online ya. Bagaimana, ke Oca melihat kegiatan maghrib mengaji online ini dipandangkan ke Oca? Luar biasa sekali. Senang banget, apa namanya, waktu itu juga ketika sedang, apa namanya, Pak Doni masih jadi calon bupati, salah satu yang membuat saya, men-support, dan saya dan keluarga men-support adalah kita tahu, Pak Doni sama sangat, apa namanya, orangnya juga sangat baik, insya Allah amanah, jadi ya, saya juga, sama keluarga, pokoknya kita harus usahakan, gimana caranya, Pak Doni, bisa jadi bupati. Kalau pemimpinnya juga amanah, pemimpinnya bisa mengayangi masyarakat, insya Allah masyarakatnya juga lebih baik gitu. Nah, makanya itu, ketika ada maghrib mengaji ini, luar biasa sekali, bisa ngajakin banyak orang belajar lagi, karena kadang-kadang kan kita lupa, karena kesibukan, tapi kalau diingatkan lagi, diingatkan lagi, diajak, itu ya Allah, insya Allah bisa, oh iya, maghrib mengaji, yuk, 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 gitu. Alhamdulillah. Makasih T. Ocha, luar biasa. Saya ini sampai ini, dukungan T. Ocha, keluarga luar biasa, waktu kemarin. Ya, siapa dulu, terlihat dulu. Insya Allah, saya akan terus amanah, tidak, tidak mengecewakan yang telah mendukungnya, karena itulah amanah yang harus dijalankan dengan baik. Termasuk, bagi mengaji ini kan, kita tahu ya, baca Quran ini, diharuskan, kemudian, mahuwa shifa, Quran itu adalah obat bagi kita. Kemudian, penenang hati, penyujuk, kemudian, apalagi ketika Corona seperti ini, mudah-mudahan, dan membaca Quran ini, kita diselamatkan Allah, terhindar dari COVID-19 ya. Itu T. Ocha, kita benar-benar, jadi, setidak mengaji, kita maghrib, tapi isa, atau senagir, baca Quran, kemudian, ingin dapatkan keberkahan dari Allah, akan janji Allah, Allah akan menurunkan keberkahan di langit bumi ini, kalau penduduknya iman dan taqwa. Salah satunya, baca Quran, bagian dari itu. Ocha, terakhir, pertanyaan saya nih, kalau di komen, kayaknya masih ini, semuanya mengapresiasi, mengkasih, katanya luar biasa. Insya Allah, namanya, apa namanya, kalau lain kali, semoga ada kesempatannya, biar bisa belajar ngaji, bareng-bareng. Kalau T. Ocha, ke Sumedan, ada nggak tempat favorit, tempat wisata yang, menurut T. Ocha? Tuh, kangen, mau ke Sumedan. Jadi, kalau saya tuh suka banget ya, kemarin terakhir ke Sumedan, menyempetin sama mama, sama papa, itu ke Marga Windu, ke Lur, ke T. Ocha, Di sana. Di situ ada tempat makan, ada sungai, yang masih jernih banget. Iya, iya. Ada, apa namanya, kebonte. Aduh, itu indah sekali. Bangga. Kalau Rizky pun, anak saya, itu sukanya ke Gunung Kunci. Oh, Gunung Kunci. Insya Allah. Iya, karena suka, kayak, oh ini peninggalan, jaman Belanda, gitu, ini peninggalan ini. Dia seneng kan, main di situ, sama sepupu-sepupunya. Alhamdulillah. Gunung Kunci, sekarang kita branding lagi, T. Ocha. What? Kita branding, kemudian, Gunung Palasari, jalannya udah bagus, sampai ke puncak. Masya Allah. Wah, itu wajib, waktu nanti, kalau ke Semedan. Gunung Palasari, dan doakan, sekarang kita lagi menata, wisata Jati Gede. Oh, Jati Gede. Oh, bukan. Jati Gede. Iya, betul sekali, Pak. Waktu kemarin, saya sama direkturnya Melon, mau ke sana. Tapi, karena waktu itu, emang harus pada pulang ke Jakarta. Jadi, Insya Allah, next-nya ke sana. Karena, ada yang buat sunrise kan ya, Pak ya? Iya, itu namanya Pasir Cinta. Oh, Pasir Cinta. Cinta. Jadi, T. Ocha, di Jati Gede itu, ada namanya, Kampung Cisema, Buricak Burinong. Kampung Buricak Burinong. Karena memang, itu apa, genteng-genteng itu warna-warni. Jadi, genteng-genteng rumahnya warna-warni. Kemudian, diatasnya ada, Pasir Cinta, T. Ocha. Pasir Cinta ini, tempat, T. Opara Layang. Saya pernah nginep di sana, waktu reuni sama teman-teman. Nginep, setengah lima subuh ke atas, lihat sunrise. Itu seperti lihat, Raja Ampatnya di Sumedang. Pulau-pulau kelihatan. Sekaligus, lihat, kayak Gunung Bromo. Gunung Ceremai, kelihatan ke gunungan. Jadi, kalau ke Pasir Cinta, sekali datang ini, bisa langsung lihat, Raja Ampatnya KW. Sama Gunung Bromo. Jadi, apa, sewaktu-waktu, saya ingin, apa ya, jadi kalau T. Ocha, R. T. Ocha, lagu, apa, Aladin, ya, The Hall New Wood, kan, jadi, I Can Show You, The Jati Gede. Shining, Simmering, and Splendid, gitu. Jadi, nanti gemerlapan, bahasa Sundanya, Buricak, Burinong. Burinong. Gemerlapan, bukuri lapan, gitu. Shining, shimmering, Simmering, splendid. Bahasa Sundanya, Buricak, Burinong. Burinong. Warna-warni, di sana itu. Ternyata, ini akan jadi, deskripsi unggulan. Kebetulan tahun ini, kami dibantu Pak Gubernur, 12 miliar. 12 miliar, ini sedang dibangun sekarang. Di, Burinong. Dari Kang Emil. Kang Emil, nawagya, itu udah menikmati bager. Bager, alhamdulillah, langsung medang, itu aja, bager pisang. Sobat, aku sangat cinta, takut. Tahun, tahun depan malah, mau membangun ini nanti, di Jati Gede, daerah, daerah Jemah, akan membangun, Masjid Al-Kamil, dan menara kembar. Menara sujan kembar. Alhamdulillah. Ini yang, yang mendesainnya, langsung Kang Emil. Yang desainnya, langsung Kang Emil. Ini persembahan untuk Sumedak. Sudah alun-alun, alun-alun sudah, ada Kang Emil itu, sekarang, Jati Gede, akan di, apa, dibangun lagi. Terima kasih. terakhirnya, selamat ya. Udah isa ini, selamat. Lagu Tok Aca, go international ya. Insya Allah, haturnuh. Luar biasa, viral ini, berbahasa Korea. Bisa sedikit diimikan. Luar biasa, ikut bangga. Pokoknya, orang Sumedak, pasti bangga. Iya, Pak, haturnuh. Ternuh, ya. Bangga, Assalamualaikum. Al-Ternuhun pisang, Assalamualaikum. Nuhun, 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 Nuhun. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa, hari ini kita, bisa, berbincang, dialog, dengan, T. Oca, berkaitan dengan, kegiatan T. Oca, bagaimana dulu, belajar mengajinya, dan motivasi, bagi kita, semua. Luar biasa. Lagi T. Oca, terima kasih, atas, kehadirannya, atas peran, setelah, bagi penggaji, tentunya kebanggaan, kebahagiaan, bagi kita, semuanya. Kita doakan, T. Oca, sehat selalu, sukses, panjang usia, digunakan usia, termasuk, kita semua. Untuk besok, Insya Allah, kita ngaji bareng, dengan, bintang tamu, Olivia, Saputri, milio security officer, dan influencer, yang, telah, berhasil, bekerja di sebelah sebuah, tempat. Baik, yang telah baca, yang telah, membaca tadi, Insya Allah, akan ada, giveaway-nya, Al-Quran, kemudian, move, dan sebagainya. Yang belum baca, ingin membaca, silahkan, buatkan video bacaannya. Kirim ke email, maghrib mengaji online, gmail, at gmail.com, dan follow Instagram, Jabar Mengaji Official, atau hubungi customer service, Jabar Mengaji, di 0878, 22, 2220, 8040, nomor WhatsApp, 5 pemenang terbaik, akan dapat, cantik, dan juga pulsa setiap harinya. Silahkan, baca, kemudian, di, di, di rekam, di video, Anda. Terima kasih, atas perhatiannya, mohon maaf, ada segala kekurangannya, besok kita bertemu kembali, di maghrib mengaji online, jam 18.20. Terima kasih, wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. konten channel Krishna EI diantaranya, berbagi video tentang sosial, pendidikan, agama, dan video-video menarik lainnya. Channel YouTube Krishna EI, kemasan lokal, menggetarkan dunia. sub indo by broth3rmax